Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu Mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Dimanapun Anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iibu Jayanto Kali ini kita akan melanjutkan tema dari part yang pertama Menjadi tambah cinta kepada mantan setelah mengerjakan amalia Tanda mantan punya pagaran khut Kita sudah bahas tanda yang pertama ketika energi yang kita kirimkan berbalik kepada kita Tanda yang kedua kan kita pernah bersama dengan mantan dalam waktu yang tidak sebentar Apalagi kalau mantan ini adalah mantan istri atau mantan suami yang pernah satu rumah tangga dengan dia Sehingga kita kenal betul Paham betul tentang laku spiritual yang bersangkutan Biasanya orang yang punya pagaran goib itu punya guru spiritual Tempat dia konsultasi Ya, ada persoalan biasanya pergi ke guru spiritualnya Bahkan kalau sakit itu tidak berobatnya ke dokter Tetapi berobatnya ke guru spiritualnya itu tadi Itu biasanya orang-orang yang memiliki pagaran goib Jadi pagarannya itu tidak dipasang sendiri Tetapi dipasang oleh praktisi yang profesional Ahli spiritual yang profesional Atau memang dia memiliki garis keturunan Orang-orang yang ahli dalam bidang spiritual Misal kakeknya Jadi memang sudah dipagari Dan seharusnya kalau mantan suami atau mantan istri Kita akan paham latar belakang keluarganya seperti apa Mertua kita siapa Kakek mertua kita siapa Nah sehingga kita tahu persis bahwa Si mantan ini Dia tidak alamiah begitu Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat Yang ada di sekitarnya Kemudian yang ketiga Rumahnya itu biasanya Pada pojok-pojok rumah itu ada Benda-benda yang memiliki Kekuatan mistis yang ditanamkan Ya dan juga kita biasanya tahu Ya Nah Kalau begitu bagaimana Solusinya Nah ini sebelum kita masuk ke solusi Jangan lupa Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe ya Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu Mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru Dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe ya Secara otomatis Semua ilmu-ilmu Yang kita sharingkan Melalui channel kita ini Insya Allah Terijasahkan Kepada Anda Dan bisa Anda gunakan Insya Allah Ya Nah Jadi Ada satu amalia Ya Yang diajarkan oleh para guru-guru kita Untuk membongkar Pagaran-pagaran koib tadi Ya Jadi Bacaannya atau Doanya Ya Terdapat ya Doanya Di dalam Surat Al-An'am Ayat yang ke Seratus tiga La tudriquhul abesor Wahwa yudriquhul abesor Wahwa latiful khabir Dia Tidak dapat dicapai Oleh Penglihatan mata Sedangkan Dia Ya Allah Dapat melihat Segala Yang kelihatan Dan Dialah yang Maha halus Lagi Maha Mengetahun Ya Jadi Kalau memang Mantan Punya Pagaran koib Tentu Kerjanya Lebih keras ya Mengerjakan Amaliyahnya Harus lebih Keras Daripada Kalau dia Kosong-kosong Saja Jadi Amaliyah Untuk Menundukkan Hatinya Jangan Dikerjakan Dulu Amaliyah Untuk Membongkar Pagarannya Dulu Yang dikerjakan Ya Seperti orang Mau renovasi Rumah Yang Bagian Mau direnovasi Harus dibongkar Dulu Tidak Kemudian langsung Pasang Bata Disemen Kasih Besikan Tidak Tetapi Tembok Yang mau Direnovasi Itu Harus Dipongkar Dulu Sehingga Material Yang mau Dipasangkan Ya Disimpan Dulu Jadi Anda Baca Ini Ya Dibaca Semampu Anda Ya Ilaruhi Wal Jasadi Anda Sebut Namanya Dengan Niat Untuk Membuka Pagaran Goibnya Untuk Tujuan Agar Amaliyah Anda Bisa Masuk Kepada Dia Agar Dia Bersedia Kembali Bersama Dengan Anda Melanjutkan Rumah Tangga Anda Kembali Ya Nah Kalau Anda Mulai Merasakan Itu Nanti Terasa Di hati Ya Kalau Pagaran Goibnya Itu Mulai Terbuka Jadi Biasanya Juga Kalau Pagaran Goib Mulai Terbuka Itu Dia Menunjukkan Perubahan Sikap Dari Betul-betul Cuek Mulai Perduli Dengan Kita Nah Itu Tanda Saatnya Amaliyah Inti Untuk Mulai Dikerjakan Ya Insyaallah Ketika Niat Anda Baik Untuk Mengembalikan Keluarga Agar Utuh Kembali Itu kan Niat Yang Amat Sangat Mulia Insyaallah Allah Akan Memberikan Pertolongan Kepada Anda Demikian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh